Jadi hari ini saya akan bicara tentang how to deal with calcified coronary relation. Calcified coronary relation, seperti kita tahu, mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya acute post-PCI complication, seperti diseksi maupun bahkan perforasi. Juga risiko tinggi untuk terjadinya stentrombosis maupun restenosis apabila terjadi incomplete stent opposition. Sehingga ini harus kita pahami betul soal stent opposition ini. Kemudian juga memberikan tantangan tambahan untuk stent implantasi. Misalnya lebih sulit untuk mendeliver stent pada tempat yang kita harapkan karena kalsifikasi itu, apalagi kalau ada tortuosity. Kemudian kadang-kadang karena kesulitan itu, kita melakukan manipulasi yang berlebihan terhadap stent, khususnya pada des, sehingga terjadi disrupsi dari polimer, sehingga tentu akan mengurangi efektivitas dari des tersebut. Dan satu hal lagi adalah bahwa adanya kalsifikasi ini akan memiliki suboptimal deployment dari stent tersebut. Kemudian tentunya juga akan mengganggu delivery dari obat pada des itu pada les yang kalsifat, karena obatnya tidak bisa menembus ke jaringan dengan sempurna. Nah ini sebagai salah satu contoh, misalnya bagaimana kita bisa lihat adanya stent ini, di sini yang under-expansi dari stent. Kemudian ini juga ada diseksi dari stent. Kita bisa lihat bahwa kalsifikasi ini menyebabkan stent under-expansion, di mana ini akan menyebabkan risiko trombosis maupun restenosis di masa yang akan datang, dibandingkan kalau terjadi kita bisa menghasilkan implantasi stent yang seperti sebelah kanan. Dan ini ternyata dalam evaluasi satu tahun, target vessel failure itu jauh lebih baik kalau kita bisa mendapatkan optimal PCI. Bagaimana menilai kalsifikasi koroner? Jadi dikatakan di literatur bahwa conventional coronary angiography itu mempunyai sensitivitas yang terbatas untuk deteksi sejumlah kecil dari kalsium, dan hanya moderate sensitif untuk deteksi dari extensive kalsium. Namun begitu, coronary calcification dengan angiography ini masih dipakai oleh syntax score, di mana dikatakan heavy calcification pada syntax score itu adalah adalah adanya opasifikasi yang multiple menetap dari dinding koroner pada lebih dari satu proyeksi yang melingkupi lumen koronial atri pada tempat di mana ada lesi stenosis. Itu menurut syntax score. Kemudian literatur lain mengatakan bahwa uang dari berbagai literatur itu mendapatkan bahwa ini juga penting yang melakukan grading dari koronial kalsifikasi dengan angiography. Dikatakan bahwa moderate calcification itu didefinisikan sebagai adanya radio opasitas yang dapat dilihat during cardiac cycle, before contrast injection. Jadi kalau kita sebaiknya membiasakan diri sebelum injeksi contrast pada diagnostik maupun PCI, itu kasih jeda sedikit, mungkin setengah detik sebelum injeksi, sehingga tanpa kontras kita bisa lihat. Kalau ada radio opasitas yang dapat kita lihat pada waktu dia bergerak, itu adalah mungkin moderate. Kalau seandainya kita hentikan, kemudian masih bisa kita lihat opasifikasi dari kalsium itu, makanya termasuk berat. Jadi kalau dalam satu gambar steel frame bisa kita lihat adanya kalsifikasi, mungkin ini adalah severe calcification. Karena saya kira masih banyak center-center yang sangat mengandalkan koronial angiography saja. Kemudian bagaimana menilai coronary calcification ini? Yang dianggap bahwa multi-detector computed tomography, MDCT atau MSCT, itu dianggap sebagai modalitas terpilih untuk menilai coronary artery calcification. Di American College of Cardiology Foundation atau ACCF dan AH Consensus, di mana data ini diambil dari data yang melibatkan 27 ribu lebih dari asymptomatic patient, di mana dihitung relative risk untuk terjadinya major cardiovascular event, dengan scoring kalsium ini dibandingkan yang skornya 0. Dan di sini dikatakan bahwa kalsium skor 100 sampai 400 itu relatif risknya 4,3 untuk terjadi major cardiovascular event. Sedangkan 401 sampai 999 itu risknya 7,2 kali, sedangkan kalau lebih dari 1.000 sampai 10,8 kali dibanding yang kalsium skornya 0. Dan di atas 400 itu sudah dianggap severe coronary calcification. Kemudian itu tadi semua adalah cara yang non-invasif. Nah sekarang yang lebih akurat adalah dengan cara invasif, yaitu dengan menggunakan IFUS dan OCT. Ini Dr. Gary Min, saya kira pakar yang sangat ahli dalam bidang intrafaskular imaging. Membandingkan ini misalnya ini adalah gambaran histopatologi dari kalsium di sini, ya pada arteri koroner. Ya ini gambaran dari IFUS. Kita bisa lihat di sini tempat, ya daerah ada kalsifikasi dan ada shadowing di belakangnya. Ini menunjukkan adalah kalsifikasi karena di sini tidak dapat menembus kalsifikasi, ya ultrasound-nya. Sehingga di sini kita bisa lihat, cuma di sini bordernya adalah tidak begitu jelas. Nah kita bandingkan gambar ini dengan OCT. Yang sebelah kanan ini OCT, ini adalah histopatologi, ini adalah OCT. Ini adalah kalsium yang di titik ini. Kita bisa lihat gambarannya hampir persis, ya dengan OCT ini. Kita lihat ada atenuasi di sini, kemudian ada gambaran nitrogen yang relatif berbatas tegas, ya. Sehingga ini kita bisa lihat betul dan bahkan bisa lebih dihitung, lebih secara kuantitatif pada OCT. Kemudian kalau pada nodule, ini kita lihat nodule kalsium di sini. Kalau dari IFUS seperti ini, ini kelihatan ada hyperechoic, kemudian di sini ada shadowing. Nah sedangkan yang di sini kita lihat lebih batasnya lebih tegas, ya. Nah ini adalah perbandingkan berbagai modalitas imaging untuk mendeteksi, melokalisasi, maupun mengkuantifikasi kalsium, ya. Memang kita lihat di sini, angiografi itu paling rendah kemampuannya untuk mendeteksi, lokalisasi, maupun kuantifikasi. MSCT itu lebih bagus, ya. Ini IFUS, ya. IFUS untuk mengkuantifikasi dia mempunyai kekurangan. Sedangkan di sini yang paling bagus adalah OCT, baik untuk deteksi, lokalisasi, maupun kuantifikasi, ya. Ini virtual histology berada di antaranya. Kemudian dalam coronary calcification ini juga ada yang mengklasifikasikan secara fenotip penampilannya, ya. Jadi apakah itu termasuk eccentric atau concentric? Kalau eccentric, itu di mana calcified plug itu meliputi kurang dari 3 kwadran, artinya kurang dari 270 derajat. Kalau kita anggap 4 kwadran adalah 360, ya. Jadi ini kurang dari 270, sedangkan kalau yang concentric lebih dari 270 atau mungkin yang hampir 360 atau seperti napkin rings, gitu, untuk kalsifikasi. Nah, pada eccentric calcium ini, luminal gainnya dapat dicapai dengan balon angioplasty dengan stretching pada non-calcified quadrants, ya. Hasil dari stretching dan disrupsi ini terutama pada yang non-calcified vessel. Sedangkan kalau pada concentric calcium, high pressure balloon dengan non-compliant ataupun scoring atau cutting balloon, itu dapat menimbulkan fracture pada daerah yang terutama yang tipis, yang lebih lemah, ya, dari kalsium tersebut. Tanpa sebetulnya mengurangi dari kalsium itu sendiri, ya. Tapi dia hanya bisa memotong daerah yang lemah. Nah, sehingga kalau kalsiumnya berat, biasanya ini juga sulit untuk baik balon-balon, scoring balloon maupun cutting balloon ini, ya. Jadi, kemudian kalau tujuan utama dari atractomy adalah untuk meng-ublate secara parsial dari kalsium dan membuat lebih tipis, sehingga membuat kalau seandainya nanti di balon, apalagi dengan cutting maupun scoring balloon itu akan lebih mudah pecah, ya. Sehingga akan lebih mudah mengembangkan lumannya. Nah, ini adalah contoh-contoh alat-alat untuk PCI strategy kita, ya. Misalnya ini untuk soft plug, sedangkan yang sebelah kanan untuk resistant plug. Soft plug kita bisa gunakan untuk compliant maupun non-compliant balloon, ya. Itu untuk semua kasus, ya. Ini bisa untuk conventional pre-dialatation. Sedangkan yang tengah ini untuk plug scoring, atau memecah plug, ya, atau terutama untuk kalsiumnya. Ya, ini juga bisa digunakan pada instant resinosis, pada osteal bifurcation, ya, untuk mengurangi plug shift, ya. Kalau pada instant ini mengurangi slippage, jadi supaya nggak licin. Bisa juga pada fibrotic, ya. Ini di sini misalnya ini cutting balloon, nanti saya akan bicarakan lagi lebih lanjut. Ini adalah score flex yang dia dapat memotong 180 derajat. Kalau cutting nanti bisa dipotong tiga tempat. Ini adalah anjuscope. Kemudian lacrosse balloon, ini juga hampir sama dengan cutting balloon, ya. Ini untuk bisa mematakan kalsium. Sedangkan yang untuk resistant plug yang betul-betul, ya. Kita khususnya untuk calcified lesion, ya. Kita di sini untuk kita mempunyai alat, yaitu modalitas rotablator, orbital aterectomy, maupun dengan laser. Tapi pada kuliah saat ini saya hanya membahas tentang rotablator, karena yang dua ini saya tidak punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk hal itu. Ini adalah perbandingan tiga FDA-approved aterectomy devices, ya. Ini untuk balon yang non-cross, non-diletable lesion, eccentric calcium, rapid exchange, apakah rapid exchange, apa tidak, 6 French guide, dan untuk under expanded stand, ya. Kita lihat di sini, untuk balon non-cross, rotational aterectomy paling bagus. Untuk non-diletable lesion, rotational aterectomy atau rotablator itu yang paling bagus dibanding cara-cara lain. Sedangkan yang lain punya kelebihan untuk eccentric calcium, juga menggunakan mungkin guide yang lebih kecil. Sebetulnya ini juga bisa, ya, untuk balon-balon yang 1,5 atau kurang, ya. Untuk unexpanded stand ini bisa menggunakan laser. Ini adalah algorithm untuk management dari calcified lesion, yaitu kalau kita secara ingi grafik ditemukan kalsifikasi, kita bisa nilai ringan, moderate, ataupun severe. Tadi, seperti tadi dengan cara saya sampaikan, ya, itu kalau masih kita lihat pada motion, itu mungkin masuk moderate atau mild. Kalau sudah kita bisa lihat saat-saat satu frame, mungkin dia masuk severe. Ada studi baru yang mengatakan bahwa kalau kita dapatkan kalsifikasi severe ini dari angiografi koroner, justru itulah yang paling mengganggu ekspansi dari stand, ya. Sedangkan kalau IFUS dan OCT masih tergantung dari misalnya tebelnya, kemudian circunferensialnya seberapa besar, ya. Nah, tapi kalau terlihat di NGO, justru yang akan mengganggu ekspansi dari stand, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut. Nah, ini kita lihat kalau ringan langsung non-atrectomy strategy. Kalau moderate, kita lihat dengan IFUS atau OCT, ya, apabila mudah-mudahan sudah tersediri tempat masing-masing. Kalau dia mild, masuk sini. Kalau severe, masuk ke rotational ataupun orbital atrectomy. Sedangkan kalau berat, sudah langsung dari angiografi saja, kita bisa langsung ke rotational atau orbital atrectomy strategy. Nah, ini bedanya bagaimana pengembangan atau balon compliance maupun non-compliance. Ini non-compliance itu kalau dikembangkan dia lebih rata. Sedangkan kalau non-semi compliance atau compliance itu yang tengah itu terakhir. Sehingga kalau ada stenosis di sini, kadang-kadang ngembangnya di sini menjadi dog bone. Kita bisa lihat, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Kemudian bagaimana dampak dari balonisasi biasa pada lesi dan dibanding dengan cutting balloon misalnya, ya. Kalau tadi kita scoring balloon hanya membagi dua. Kalau cutting balloon ini lebih banyak menjadi tiga, ya. Ada tiga titik. Jadi, 360 bagi dua, dia lagi tiga. 120 derajat dan kira-kira, ya. Jadi, dipotong ini kita bisa lihat kalau dengan balon biasa itu terjadi kerusakan endotel yang lebih luas dan bahkan kerana bisa terjadi hematum subintimal di sini. Sedangkan dengan scoring itu kita memotong ini tanpa terlalu menginjuri endotel. Kalau tidak oversize tentunya. Ya, ini saya kira sangat membantu apalagi kalau di sini ada kalsium. Maka ekspansi dari pembuluh udara akan lebih optimal, ya. Nah, ini contoh cutting balloon, ya. Cutting balloon yang dulu itu biasa sangat kaku. Ini yang lebih baru, dia lebih fleksibel karena dibuat ada potongan, ya. Sedikit ada tekukan. Jadi, di dalam balonnya ada dua titik tekukan, ya. Kita bisa lihat di sini misalnya, nah ini. Ya, itu ada tekukan sehingga dia lebih fleksibel untuk tortu city, ya. Nah, ini. Ini misalnya contohnya. Ini severe dan elastic ataupun fibrotic tissue di sini. Kalau dipotong dengan cutting balloon, kemudian pasang stand. Nah, di sini kita bisa lihat potongan melintangnya. Ada tiga, ya, potongan di sini, ya. Sehingga Iken akan mempermudah atau mengoptimalkan ekspansi dari stand, ya. Nah, ini kapan digunakan scoring ataupun cutting balloon ini? Terutama pada mild atau moderate calcification. Sedangkan pada severe calcification sebagai adjunctive treatment saja setelah rotablation ataupun orbital atrectomy. Bagaimana cara memakainya atau mengukurnya? Itu kalau untuk vessel di atas tiga boleh sampai 1,1. Tapi jangan lebih dari 1,1 rasionya. Kalau kurang dari tiga, menggunakan 1,0 rasionya. Kalau menggunakan IFUS, itu dihitung 1 banding 1 untuk balloon to artery ratio-nya, ya. Dan jangan lupa slow inflation, ya. Slow inflation. Supaya tidak sampai merusak endotel. Kemudian, balloon panjangnya itu, kalau yang pendek itu lebih mudah untuk deliver. Khususnya pada tortuous anatomy. Reinflation boleh, diperbolehkan. Jadi, bisa dipakai beberapa kali, ya, untuk pada les yang panjang, ya. Kelebihannya dibanding balon biasa, scoring atau cutting balon itu precise dilatation. Scoring plug dengan membuka atau mengiris, mengikis elastik maupun fibrotic continuity pada vessel. Terutama untuk calcified air, ya, justru, ya. Kemudian, dapat dilatasi pada low pressure dengan less recoil dibanding POBA. Kemudian, ini lumayan gain melalui plug compression, ya. Bukan lebih mengandalkan pada vessel wall expansion. Untuk preparasi vessel yang lebih baik, ya. Untuk mengurangi stand malapposition. Karena dengan mematakan permukaan yang kalsifikasi, itu akan lebih mudah dikembangkan dan lebih rata, ya. Untuk, dan dapat mengurangi residual diameter stenosis dibanding POBA dan stand saja. Tidak mudah meleset, ya. Minimal plug shift, terutama pada bifurcation. Jadi, ini kalau kita gunakan pada bifurcation, akan mengurangi shifting plug pada bifurcation yang sering kita khawatirkan. Kemudian, biasanya lebih sedikit komplikasi akut dibanding POBA. Tadi, seperti hematom dan sebagainya lebih kecil. Kemungkinannya asal tidak oversize. Ini gambar rotational aterectomy. Rotabulator adalah suatu bor yang ujungnya ada diamond, ya. Kita lihat di sini, ujungnya diamond. Ya, untuk mengikis kalsium atau permukaan yang keras, ya. Atau jaringan yang keras. Kita bisa lihat di situ, ya. Nah, dia akan sangat membantu mengikis bagian dari jaringan yang keras, ya. Nah, ini setelah dikikis, kemudian dikembangkan, ya. Apalagi kalau perlu kita buka tadi dengan scoring maupun cutting balloon, ya. Itu akan lebih mengoptimalkan pemasangan stand. Nah, bagaimana rotabulator itu bekerja? Rotabulator adalah suatu device yang prinsipnya adalah differential cutting, ya. Itu dia hanya memotong jaringan yang tidak elastis. Ya, tapi tidak memotong jaringan yang elastis. Ini kita lihat, ya. Seperti kita menggunakan pisau cukur, ya. Dia tidak mengelupaskan kulit kita di sini. Tapi dia hanya memotong rambutnya saja, ya. Jadi, dia meng-ublate inelastic tissue, tetapi tidak meng-ublate elastic tissue. Khususnya pada normal tissue vessels, ya. Tapi kalau plak, walaupun dia tidak kalsifat, tetapi dia tidak elastis, maka akan di-ublate juga, ya. Tidak hanya kalsifat, tetapi juga soft plak itu juga akan di-ublate. Karena dia termasuk non-elastic tissue, ya. Konsep rotational aterectomy. Kalau pada zaman dulu, rotational aterectomy itu prinsipnya adalah untuk debulking atau ngambil jaringan. Sekarang lebih ke arah plug modification, ya. Pada contemporary rotational aterectomy. Plug modification. Jadi, bisanya tidak terlalu banyak. Nanti dibantu dengan kayak cutting balloon atau scoring balloon, ya. Bisa lebih membantu untuk ekspansi dari pembuluh darah. Tujuannya untuk merubah lesion compliance, untuk mengurangi vessel trauma, ya. Untuk meningkatkan minimal luminal diameter. Kalau ada kalsifikasi, luminal diameternya biasanya tidak bisa meningkatkan maksimal luminal diameter. Kemudian, mengurangi plug burden ataupun minimize plug shift, tadi seperti saya sampaikan, ya. Khususnya pada bifurcation. Untuk memfasilitasi stand delivery dan deployment. Sehingga lebih mudah dan lebih optimal. Rotational aterectomy pada moderate to severe calcification. Ini akan menyebabkan memudahkan balloon maupun stand ditempatkan di situ. Juga menyebabkan stand lebih simetris maupun memperbaiki aposisi dari stand. Ini juga bisa digunakan pada oscillations yang calcified, ya. Baik RCA maupun left main. Ini beberapa basic, ya. Prosedural aspek dari rotational aterectomy. Jadi, dianjurkan memilih extra support guiding catheter, ya. Jadi, bisa seperti gorongan amplas, amplas AL, ya. BL, CLS, EBU, dan sebagainya, ya. Extra support. Kemudian, guiding catheter alignment to the vessel itu sangat important, ya. Sangat selain support, ya. Juga lebih penting lagi adalah alignment. Karena dia akan, supaya memotongnya nanti, itu bagus, ya. Harapnya. Bull speed yang direkomendasikan biasanya antara 140.000 sampai 180.000 RPM, ya. Meskipun beberapa operator, karena menggunakan lebih dari 100 RPM. Kemudian, ini short runs. Biasanya dianjurkan di bawah 30. Tapi, saya pribadi biasanya berusaha menggunakannya kurang dari 15 second. Sehingga, harus ada orang yang mengawasi mesin rotabiliter. Dan, kalau sudah 10 detik, dia bilang 10, 10, 10. Sehingga, kita ingat pada kira-kira 15 detik, kita sudah harus menghentikan. Walaupun, sebetulnya, masih boleh sampai 30 second. Birth to Artery Ratio, macam-macam. Ada yang mengatakan 0,4 sampai 0,6. Ada yang sampai 0,8. Tetapi, saya kira yang cukup safe mungkin antara 0,5 sampai 0,7, ya. Kalau lebih dari ini, mungkin terlalu besar. Dan, bisa menimbulkan risiko komplikasi. Seperti slow flow, ya. Dan, lain-lain. Kemudian, pertimbangkan untuk memasang TPM. Apabila vessel targetnya adalah RCA, ataupun LCX yang dominan, ya. Kemudian, deselerasi dari rota speed, itu mesti di bawah 5.000 RPM. Jadi, waktu kita mendorong rota itu masuk ke dalam lesi, biasanya dia speednya akan turun. Jadi, usahakan jangan sepi dari lebih 5.000, ya. Kemudian, gentle movement dari rotabur. Jadi, jangan terlalu keras, ya. Harus gentle, ya. Mendorong majukan. Nah, ini ada beberapa teknik untuk gerakan dari atau maju-mundurnya rotational aterectomy. Ada yang disebut slow bumping motion, ada juga yang memakai istilah lain. Kemudian, ada juga gentle pecking motion, ya. Di sini, kalau slow bumping motion, yaitu di rotabur itu didorong pelan-pelan, ya. Dan, menempel sedikit lebih lama pada jaringan yang kerasnya. Biasanya, ini akan turun, sorry, bukan 2.000, sekitar 2.000 sampai 3.000 RPM. Kalau dengan menggunakan slow bumping motion ini. Dan, itu jangan terlalu lama. Jadi, maksimal 3 detik harus segera ditarik, ya. Karena, supaya nanti kita akan menyebabkan aliran darah men-flush, ya. Walaupun di dalam, di belakang dari bore itu sendiri sudah ada flushing, ya. Dan, itu flushing akan membantu men-flush debris-debris yang dihasilkan dari rotabur. Biasanya, lebih mudah mengontrol bore, tetapi memberikan cutting force yang lemah, ya. Biasanya, yang ambilnya sedikit-sedikit. Ada cara lain adalah gentle packing motion, ya. Itu menggunakan ini lebih cepat, ya. Yaitu, dengan cara ini, akan meng-upgrade lesi, itu menggunakan snapping motion. Dan, bore-nya itu bergerak sekitar setengah senti, ya. Jadi, snapping itu kayak gini-gini, mematuk, ya. Jadi, mematuk, mematuk-matuk, ya. Nah, itu kontrolnya sedikit lebih sulit, tetapi cutting efeknya itu lebih kuat dan lebih cepat, ya. Dibanding dengan slow bumping motion. Jadi, ini tergantung lesinya, tergantung kebiasaan juga, ya. Nanti saya tunjukkan juga ada contohnya. Komplikasi dari rotational aterectomy itu ada beberapa. Misalnya, trombosis juga bisa terjadi. Jadi, kalau ini juga misalnya karena itu alatnya di situ cukup besar, ya. Jadi, mesti juga heparinnya cukup. Jangan sampai lupa atau kurang, ya. Trombosis ini juga bisa memiliki infakmyokat akut. Itu juga karena akan dia mengabrasi juga, ya. Membuat mengikis plak di situ, ya. Mungkin juga terjadi risiko trombosis di situ. Sehingga DAPT-nya harus cukup, heparinnya harus cukup, ya. ACT, jangan lupa, ya. Kemudian, slow flow. Itu juga kalau menggunakan balon makin besar, makin tinggi slow flow. Speed makin tinggi juga bisa lebih tinggi. Dikatakan bahwa speed yang lebih tinggi, lebih panas, ya. Dikatakan. Atau apalagi kalau kita lama, itu meningkatkan agregasi trombosis. Ini juga bisa membuatkan diseksi. Kemudian, bur-entrapment, ya. Kalau kita terlalu maksa, ya. Apalagi kita nariknya lambat, ya. Karena dia keburu spasm atau gimana, sehingga terjadi bur-entrapment. Kemudian sampai vessel perforation. Apalagi kalau kita misalnya ada guide wire bias, ya. Misalnya pada lesi yang sangat tortuous, ya. Itu risiko perforasi atau yang sangat nekuk, ya. Ini menurut guideline. Ini pada guideline ACCHF-AHSKI 2011, ya. Cutting balon angioplasti itu might be considered to avoid slippage induced coronary trauma during PCI untuk instant recinosis maupun osteoplasion pada side branch, ya. Ini kelasnya 2B, C. Ini ya, evidence-nya. Pada EAC, ya. EAC may be useful in highly calcified rigid osteolation, ya. Sedangkan rotational atrectomy, menurut ACCHF-AHSKI, ya. Itu reasonable untuk fibrotic or heavily calcified lation that might not be crossed by balloon catheter or adequately dilated before stand implantation. Jadi, kalau heavily calcified, ya. Ya, ataupun fibrotic, ya. Di sini juga rekomendasinya kelas 2A. Kemudian, sedangkan kalau menurut EACC, ya. Might technically be required in cases of tight and calcified lation to allow passage dari balloon dan stand, ya. Nah, ini jadi saya kira itu bagaimana pendapat guideline tentang hal ini, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh satu, heavily calcified lation. Kemudian, ya, ini kita lihat ada lesi di osteol LAD dan proximal LAD sebelum diagonal, ya. Kita lihat. Sedangkan osteol CX-nya kelihatannya baik-baik saja. Nah, ini kita lihat. Kita pertama menggunakan slow bumping motion, ya. Jadi, kontak agak lebih lama di situ. Ini juga, ini. Kita sudah ulang sampai berkali-kali lebih dari 7 kali, tapi nggak tembus-tembus, ya. Kemudian, kita di sini, kita ganti strategi dengan packing, ya. Kita lihat gerakan yang di sebelah kanan ini. Dia lebih cepat seperti woody woodpecker, ya, mematuk-matuk. Nah, itu. Nah, itu kita lihat dari beberapa kali. Kemudian, itu mulai tembus, mulai maju, maju, maju. Nah, itu maju, ya. Nah, itu. Jadi, kadang-kadang dengan slow bumping motion nggak tembus, kita bisa coba cara lain dengan misalnya packing motion ini, ya. Itu, itu. Dan ini juga lebih aman karena kita kontaknya tidak lama-lama terhadap itu, ya. Karena kita langsung tarik, ya. Jangan lama-lama. Oke. Kemudian, setelah itu kita lakukan upgrade dilatasi, ya. Ini dengan scoring balloon. Kemudian, kita pasang stand di mid proximal. Ya, mid proximal LAD. Oke, kemudian proximalnya overlap. Ini di osteal. Kita lihat dari spider. Kita lihat dipaskan sekali di osteum. Karena ostealnya memang tidak ada stenosis, ya. Dan left mainnya juga baik, ya. Nah, kemudian ini hasilnya. Ya, kita bisa lihat. Hasilnya cukup baik, ya. Ini tidak ada... Tidak mengganggu ke diagonal, maupun CX-nya masih baik, ya. Timi tiga semuanya, ya. Kemudian, kasus kedua. Itu laki-laki umur 68 tahun dengan faktor skipetan dan disidipidemia. Dengan angina faktoris kelas 2. Ini lihat corona-nya sangat berat. Kalsifikasinya, ya. Di LAD sangat panjang. Juga ini di CX, ya. Left mainnya juga, ya. Kita lihat. Kita bisa bayangkan. Saya kira ini kalsifikasinya sangat berat. Kita bisa lihat itu di LAD misalnya, ya. Juga di CX. Ya, kita lihat di sini sangat kelihatan sekali LAD-nya sangat severe. Kalsifikasinya. Nah, itu kemudian kita lakukan rotablasi. Ini dengan 1,75, ya. 1,75. Itu, ya. Itu kita, ya, itu kita tembus, ya. Kita bisa berhasil tembus. Sekarang LAD. Kemudian, kita, ini juga, kita belasi juga yang di CX, ya. Kita rota juga di CX. Kita lihat, tuh. Ya, berat memang. Harus berkali-kali. Baru bisa maju, ya. Kemudian, nah, ya. Kita lihat. Kita harus berkali-kali supaya bisa. Dan terakhir, misalnya kita polis. Jadi, setelah tembus, kita rota lagi, mungkin 1-2 kali untuk mempolis hasil dari rotablasi sebelumnya. Nah, ini hasil sebelum pasang stand. Kemudian, ini kita predilatasi, ya. Dari LAD sampai LAD main. Kemudian, kita pasang stand di LAD dulu. Kemudian, ini dipasang di LCX, ya. Ini dengan teknik DK crush, ya. Itu, saya kira kita nggak akan bahas tekniknya. Karena nanti akan ada sesi tersendiri mengenai hal ini, ya. Ini kita lihat, ya. Setelah di CX dulu. Kemudian, kita crush, ya. Kemudian, pasang stand. Nah, ini kira-kira begini. Nah, ini kita lihat hasil akhirnya, ya. Hasil akhirnya, saya kira very acceptable. Ya. LAD-nya, CX-nya, left main-nya, semuanya baik. Ini tiga, flow. Ini sebelum dan sesudah, ya. Nah, ini kemudian, setelah satu tahun, ya. Kita, kebetulan, bisa kita follow up, ya. Ternyata hasilnya bagus sekali. Tidak ada restinosis sedikit pun. Baik di left main, LAD, maupun LCX, ya. Ini kita lihat bahwa ini ada beberapa studi long-term outcomes pada early generation versus new generation, ya. Des pada 41 pasien yang melakukan rotational atrectomy, ya. Dengan retrospective analysis. Ini, ininya kecil-kecil, ya, saya kira. Cuma kita bisa lihat yang kotak sebelah kiri itu. Kita lihat bahwa dengan new generation DES, ya. NG DES, ini lebih bagus daripada early generation DES, khususnya dalam bidang MIS maupun DES, ya. Sedangkan MITVR dan TLR, bisa sedikit, tapi tidak signifikan. Sedangkan yang dua ini signifikan, ya. MIS maupun DES. Kemudian, ada studi lain untuk selama lima tahun, ya. clinical outcome after DES implantation after rota, pada heavily calcified relation, ya. Kita lihat LTLR-nya, ya. Kita lihat, ini hampir sama setelah di-adjust ini. Hasilnya kita lihat bahwa setahun pertama dia memang meningkat, tapi kemudian setelah setahun dia flat, ya. Tapi tetap dia lebih bagus untuk second generation DES yang biru ini dibanding yang first generation DES. Sedangkan yang first generation DES itu TLR-nya masih naik terus, ya. Ini sama. Sedangkan kita lihat trombus, ya. Terbentuknya trombosis disini sangat kecil pada second generation DES dibanding yang first generation. Sehingga late TLR di luar setelah satu tahun, terjadi sampai satu tahun pada constant rate, ya. Kita lihat. Kemudian, very late stand trombosis sangat jarang, ya. Jadi, sehingga disini dikatakan second generation DES might be improved the TLR rate for complex lesions such as calcified lesions compared with first generation DES, ya. Jadi, saya kira take home message dari lecture saya adalah bahwa calcified coronary lesions adalah suatu real challenge dalam PCI. Karena ini dapat menyebabkan suboptimal prosedur result atau bahkan serious complication. beberapa imaging modalities mempunyai kelebihan dibanding yang lain dalam menilai tingkat ataupun derajat dari coronary calcification. So, itu tadi setelah saya sampaikan. Beberapa device sangat berguna untuk bila kita menghadapi musuh kita ini, ya. Apa namanya? Tapi semuanya mempunyai, oleh karena kita harus kenal karakteristik dari device ini, manfaatnya maupun limitasi, ya, untuk supaya kita dapat melakukan prosedur yang kompleks ini dengan sukses dan aman, ya. Beberapa studi menunjukkan bahwa kombinasi dari rotational aterectomy dengan new second, atau second generation DES ini pada heavily classified coronary lesions itu menunjukkan good short term maupun long term outcomes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.